Hai teman-teman ngoprek jumpa lagi dengan hobi ngoprek 75 setelah kurang lebih dua minggu saya tidak upload video kali ini setelah bulan Ramadan saya kembali upload video dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari-hari idul fitri untuk temen-temen ngoprek yang merayakan susah yang muat muslim mohon maaf lahir dan batin dan kali ini saya akan membahas tentang Roger Bip Hai ya Roger Bip yaitu nada PTT ID ya yang dapat berbunyi di ht atau diri ketika kita menekan sweet PTT ya bisa di awal bisa di akhir itu ada bunyi tersendiri ya eh kenapa saya upload ini karena ini ada beberapa permintaan yang sebelum saya penuhi sebelumnya dan kali ini teman-teman yang kemarin minta saya bahas tentang Roger Bip saya akan bahas kali ini ya tapi mohon maaf eh karena saya cari ada beberapa referensi untuk rangkaian Roger Bip yang murah dan sederhana ternyata tidak maksimal ya eh ada beberapa yang menggunakan IC 55 atau 4017 tetapi nadanya hanya satu atau dua nada dan juga nadanya monoton ya karena itu karena teman-teman dan juga ada yang meminta nada Roger Bip salah satunya adalah nada Motorola MDC ya maka pilihannya ada di sini teman-teman ya ini adalah rangkaian yang saya dapat kit yang saya dapat multi-tune ya ini saya dapat di toko online ya harganya memang masih cukup mahal harganya 180.000 rupiah ini dapat dari toko sontak ya di salah satu toko online ya jadi ini harganya 180.000 karena karena Roger Bip ini dalam mengandalkan IC microcontroller dimana IC ini memang harus di program atau diisi coding untuk nada-nada ya kalau tidak seperti itu maka akan seperti mempergunakan IC biasa yang nadanya hanya satu atau dua dan menonton tetapi kalau ini sudah diisi program dari pembuatnya bahkan entah berapa ya dari suite-suite ini kita bisa membuat beberapa nada ya termasuk di dalamnya ada nada-nada Motorola MDC dan lain sebagainya ya ini ini sebenarnya rangkaiannya cukup sederhana karena otaknya hanya ini ini IC microcontrollernya disini pakai STC 12C5620AD ya ini sejenis IC MCS51 ya tapi tidak sama dengan IC AT Mega ada AT ini atau Atmel yang biasa ini Atmelnya Atmel 51 sehingga pemogramannya pun agak berbeda dengan IC IC AT Mega yang lain ya kalau yang saya baca referensinya seperti itu ini cukup sederhana sebenarnya ini ini bukan rangkaian apa-apa untuk rangkaian yang lain jadi tidak digunakan ini catu dayanya bisa berapa volt saja inputnya bisa diatas 5 volt ya karena disini sudah ada IC LM7805 jadi berapapun yang masuk kita menggunakan catu daya 12 volt maka masuknya akan tetap 5 volt sehingga ini relay yang digunakan pun relay 5 volt ya nah itu dan pertama selain ini banyak nada ya yang bisa kita pilih kita juga bisa menempatkan nadanya apakah kita mau pasang pada saat kita pijit PTT di awal atau pada saat kita setelah melepas PTT atau di akhir ya di sini kebetulan ada suite nomor 8 suite nomor 8 ini tulisan DP ketika ini posisi ke atas on maka PTT ID akan keluar setelah kita melepas suite PTT tapi kalau ini posisi ke bawah seperti itu maka nada PTT ID akan bunyi pada saat kita pijit jadi di awal bukan di akhir di akhirnya tidak ada ya sedangkan dari nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah untuk pilihan ini bisa random silahkan ini ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke atas buat atas jadi pilihan PTT nadanya bisa kalian pilih teman-teman pilih sendiri dengan eh mengon ofkan dip suite ini ya nah ini rangkaian ini cukup praktis ya ada keterangannya sebenarnya ketika beli ini untuk satu daya 12 po beberapa po silahkan kemudian ini ini adalah suite PTT yang kita tekan dari sini jadi kita tetap harus menekan ini tidak bisa kita membuat suite yang lain untuk menghidupkan Roger Bip ini dan juga men suite PTT nya jadi nanti untuk ke perangkat ht atau rig maka yang digunakan adalah suite yang keluar dari relay jadi ini yang akan digunakan untuk suite ke PTT perangkat kemudian ini adalah output untuk tunnya di output tunnya kita ambil dari sini oke ini produknya kita lihat ini saya sengaja bikinkan skemanya kalau di pembuatnya tidak ada di seperti ini skemanya kalau perlu silahkan tidak perlu juga tidak apa-apa bisa di screenshot ya oke ini adalah untuk skema pemasangannya ya skema pemasangannya temen-temen ini adalah modulnya yang tadi tadi sudah saya jelaskan ada catu daya kemudian ada yang dari relay ya relay tersendiri ya relay ini tidak tidak ada hubungannya dengan kit ini karena ini relay hanya kita gunakan untuk saklar outputnya kemudian ini suite etra ekstramiknya yang bawaan yang ini yang tadi ada di sini langsung kemudian ini yang output nah untuk yang output output tunnya yang tadi yang ini yang saya yang output dari sini itu di sini tidak ada rangkaian penyaring yang dua ini jadi ini ini adalah opsional ya tetapi wajib untuk terutama untuk ht ini wajib ya jadi dari output ini sebelum ke mic positif mic kondensor itu harus memakai coupling kapasitor dan resistor nilainya bisa opsional berapa pun ya kalau kapasitor bisa antara satu Nano sampai juga 100 Nano bisa kebetulan disini saya pakai 100 Nano masih oke kemudian juga resistornya bisa dari 10 kilo sampai 1 Mega jadi kalau nadanya ketinggian maka resistor ini bisa dibesarkan kalau misalkan serat 10 kilo cukup tidak terlalu kenceng itu juga cukup jadi ini bisa di bisa dirobah-robah sendiri teman-teman yang penting disini wajib kalau ini di jumper langsung ke positif maka ptt nya akan ngejam akan ngejam terus ya jadi dua komponen ini harus ada supaya tidak ngejam terus setelah ptt dilepas nah kemudian untuk jacknya karena ini khusus untuk ht saya disini gambarkan seperti biasa yang bisa untuk multi ht ya yang pakai 2,5 mili untuk Alinko Aiko Motorola kemudian juga yang 2 3,5 mili untuk ht-ht cina dan juga Kenwood silahkan teman-teman pilih salah satu saya sementara disini menggunakan untuk contohnya untuk praktek nanti ke ht Alinko ya memakai 2,5 mili bisa stereo bisa mono silahkan tapi yang digunakan ini pun hanya pin 1 dan pin ground pin tengah tidak dipakai oke jadi saya pakai yang ini ya nah adalah relay ini yang tadi adalah ini untuk menswet jalur negatif dari micondensor ke ground ht oke seperti biasa lah ini sudah banyak saya sampaikan di video-video sebelumnya ya jadi itu teman-teman ya prakteknya ini akan saya skemanya ini akan saya jelaskan disini oke kalau ini tadi enggak masalah ya ini suitenya karena tetap disini di catur dayanya dan ini adalah output ininya saya jumper lagi untuk ditempel ke mic condensor dan ini dari relay ini saya ambil dua jalur com dan NO normal open untuk menswet PTT yang di ht ini saya sengaja seperti ini ya ini micondensor yang ini positifnya yang ini negatifnya ya Nah yang ini positifnya seperti yang digambar tadi ya yang ini adalah saya pasang tadi 10 kilo dan ini 100 nano dan kemudian ini akan disambung ke yang output tune dari sini tadi dari kit Roger bit ini disambung sini aduh ini kebetulan lepas up nah ini disambung langsung ke kita ambil positifnya saja kalau yang negatifnya tidak dipasang juga tidak tidak jadi masalah karena sama aja bisa oke ini seperti itu untuk jalurnya yang positifnya ya yang positif micnya jangan sampai kebalik ya ini untuk jalur negatifnya biasanya untuk suit titik kan kita langsung kalau tidak pakai apa-apa suit titik itu ya ini jalur negatifnya kita langsung pasang suit saklar disini ya bisa di jumper disini nah sekarang suitnya kita buka ups kita buka dan kita sambung ganti suitnya yang ke relay jadi yang berfungsi sebagai suitnya adalah relay sekarang jadi ini saya sengaja jumper ini ini yang dari negatif mic ini ke negatif body ht ke negatif ke ground ht saya sambung sini dan sambung disini ya jadi saklarnya yang berfungsinya adalah relay sekarang oke saya kira itu ya udah mengerti ya teman-teman ya saya tidak pakai solder-solder langsung aja seperti ini supaya tidak terlalu lama baik saya kira itu kita langsung praktek saja ya teman-teman oke teman-teman bisa mengetahui jenis nada-danda yang digunakannya baik kita langsung praktek eh catu dayanya saya hubungkan oke ini saya pakai Alenco ya saya colokan disini untuk yang akan dipakai Transmitter nya receiver nya saya pakai perangkat yang lain cek dulu suaranya oke 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 kita akan tes dulu microphone nya yang ini yang tadi saya rangkai cek 123 ya normal ya 321 dicoba untuk mie kondensurnya oke sekarang akan saya simpan micnya kemudian akan kita coba untuk menggunakan kitnya roger beep ya benar-benar kelihatan oke seperti yang tadi saya jelaskan ini posisi ada di atas semua termasuk pin nomor 8 ada di atas berarti eh ptt id atau jar roger beep akan berbunyi setelah sweet ptt ditekan ya sekali lagi saya tekan nah tadi lepas oops terlalu kencang feedback micnya oke oke ya Nah sekarang kita akan buktikan kita akan kebawahkan yang nomor delapannya bahwa nanti ptt id-nya akan berbunyi ketika sweet dipijit ini pertama masih ada sisa ya Nah sekarang nah ini kita dipijit jadi pas dipijit bunyi pada saat dilepas di dada Oke jadi nomor delapan ini adalah untuk itu kita coba keataskan lagi kita akan mulai dengan bermacam-macam bunyi kita bisa on-off kan satu sampai tujuh ya setelah 8 setelah 8 about Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!